Halo teman-teman semua, selamat jumpa lagi bersama saya, Masak Barengili Ini ada singkong warna kuning, sebanyak 350 gram Ini akan saya buat kue talam, kue tradisional Ini pertama-tama akan saya parut dulu singkong ini Nah ini sudah selesai, kemudian siapkan gula pasir sebanyak 130 gram Siapkan air santan 200 ml Ini dicampur ke dalam singkong Ini santan saya agak ini ya, beku ya Ini kekentalan yang sedang aja Pindahin tempat aja, biar gampang nyempurnya Dan gula dimasukkan Boleh tambahkan garam 1.4 sendok teh Nah ini Seperti ini sudah tercampur rata Siapkan ini cetakan Saya memakai cetakan mangkuk kecil Bisa dalam loyang juga boleh Kalau ada cetakan-cetakan kecil juga boleh Ini boleh diolesin dengan minyak Nah setelah selesai Ini masukkan adonan singkong Nah ini sudah terisi semua Ini akan saya kukus dulu Ini dikukus sekitar 15 menit Sambil menunggu kukusan singkongnya Ini siapkan lapisan atas Dan ini santan sebanyak 200 ml Tambahkan daun pandan Biar wangi ya Waktu direbus Tambahkan garam sebanyak setengah sendok teh Ini diaduk rata Kemudian siapkan ini ada tepung Tepung beras ini sebanyak 20 gram Dan ini tepung tapioca 50 gram Kemudian Ini air santannya direbus sampai mendidih Ini pakai api yang kecil Dan diaduk-aduk terus Nah ini santannya sudah mendidih Dan juga sudah wangi Ini boleh dimatikan kompornya Terus biarkan air santan ini Biarkan sebentar Biar sampai hangat Dan tidak terlalu panas Nah ini sudah agak dingin Tepungnya boleh dimasukkan Terima kasih telah menonton Nah ini Sekarang saatnya masukkan lapisan kedua Terima kasih telah menonton Kemudian dikukus selama 20 menit Sampai matang semua kuenya Nah ini sudah selesai dikukus Ini sudah dingin Baru keluarkan dari cetakan Nah ini seperti ini Ini lapisan putihnya Kalau lebih tebal Lebih cantik ya Dan lebih terasa Ini agak tipis sedikit Teksturnya sudah pas Teksturnya sudah pas Rasanya juga sudah oke Kalau bisa ini Putihnya dipertebal aja Ini cetakannya terlalu pas ya Jadi Dapatnya yang putihnya agak tipis Oke ya teman-teman Sekian dulu video saya ini Buat teman-teman yang suka dengan video saya Jangan lupa di like Maupun di subscribe Terima kasih Sampai jumpa Bye-bye